dalam gelar juara Liga 1. Lalu bagaimana kondisi terkini di Stadion Bangkalan? Kita akan bergabung dengan reporter TV One, sudah ada Reyan Yudhistira. Reyan. Ya, baru sudah juga sirah hingga saat ini kedua tim dari Madura United maupun dari Bayanggara FC yang akan menggelar pertandingan dengan Super Big Match di gelora Bangkalan Madura belum hadir. Karena think-off babak pertama akan dilaksanakan dan disiarkan langsung pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Jika kita mereview bagaimana kedua tim ini yang pasti berada di puncak klasemen dari Liga 1 Gojek Treveloka yaitu Bayanggara FC di ambang juara Liga 1 memuncaki klasemen Liga 1 beberapa jam jilang lawan kandidat juara lainnya yaitu Madura United karena Bayanggara FC berhasil menggeser Bali United di puncak dengan 65 poin telah Komedis PSSI memberikan sanksi WO kepada Mitra Kukar. Meskipun begitu, dari pihak Madura United sendiri akan memberikan perlawanan sengit mengingat mereka juga akan membalaskan kekalahan di Stadion Patriot Bekasi beberapa pekan yang lalu. Dari Bayanggara FC sendiri mungkin sedikit berkurang bebannya pasalnya nanti di gelora bangkalan ini tidak akan dihadiri oleh supporter fanatik dari Madura United yaitu Laskar sampai kerap karena sanksi dari PSSI. Namun dari pihak Bayanggara FC selain juga ada penuk rak motivasi secara langsung karena tim Tuan Rumah juga tidak akan diperkuat tiga pemain inti karena cedera maupun dari akumulasi kartu mereka adalah Dan Milovanovic karena cedera bahu kemudian juga ada Greg Mokolo dan juga Selamat Nur Cahyo yang mengantongi hukuman akumulasi kartu. Kami juga masih menunggu bagaimana jalannya pertandingan Super Big Mac antara kedua tim Madura United versus Bayanggara FC yang nanti akan dikelar. Tentunya juga akan tersaji dengan begitu sengit keduanya karena mereka juga akan berebutkan sejuara di Gojek Trevoloka Liga 1. Demikian Bayu dan juga Sirah kembali kepada Anda di Jakarta. Rian Yudistira dari Bangkalan Jawa Timur. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di kabar petang.